Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 lebih baik lo setengah jalan begitu atau nggak bisa jalan sama sekali menurut lo gimana? mendingan dipotong jalannya setengah doang kayak gini atau mendingan nggak bisa jalan sama sekali? mendingan dipotong tau lo belum dijawab belum dijawab belum dijawab tanya memori segitu semuanya bukan juga sih lew mendingan mendingan gitu ngomong 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 kayak gitu ngomong 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 Hai Oh Oh Kalau pulang Masih Awi Masih Hilur Hilur Minuman Aku sudah Karena saya sudah tahu Konsep berpikirnya Bahkan pelur Misalkan si dia yang mau naik motor kayak gitu Dimana Oke Dulu dibawa misalkan Dibawa ke dalam kali Pro twist Udah iya iya aja lagi mau Mau lho Pulang basah Pulasa semua Lu Lu nyalain dia Nyalain Ngerah lu sih Kamu sih Lagian mau ikut ikutan Lu bilang apa Lu yang mau Lu yang mau Lu yang Bahasa lu nyalain gua Lu nyalain gua Lu yang mau lu nyalain Gitu Kadang jika Lalu berapa apa-apa, lu udah biasa pasang-pasang lu lu tutup nyalain dia mana pake baju seragam SMP lagi gua asal gitu mau ga lu sekolah dan di hari itu lagi sekolah ga mau lu, nah ya lu libur lu libur lah lu memang begitu dari dulu kalo gua pasang gizi rumah dengan ketemu sama gua gua bilang, ah lu mah emang selalu gitu lho, mau beralasan orang yang paling ga berpercayaan kalo misal dikursi iya lah, kamu yang bawa motor gimana buuuu buuuu lu geber-geber mau depan koma lu buuuu terus lu kira-kira bakal keluar ya nah, asal meld terus kalo si jesan-jesan kemarinnya gede dia ga juga, kenapa gua 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 lagi nunggu yang ngejemput si yang baru siapan brydan tiba-tiba si brydan baru uma tiba-tiba bummer lari waaaay, jaka ga ga pake ga pake ga pake spas langsung lari waaaay tungguin waaay Tunggu aku, kawan Tunggu aku, kawan Sayangku, tunggu aku Gue panggil kembakaran Yang panas kan dulu Gue gak panas Ini panas sih, matahari Gue gak panas, gue selalu Gue denger gitu Misalnya si Bryden Oh adeknya dulu Misalkan tiba-tiba dia punya adek Terus adeknya bilang Adeknya aja ikah mamanya ya Misalkan Kan dia mamanya nikah lagi Terus punya adek Adeknya itu dibodong Terusnya gak sopan sama Dia malah Manggil lu dengan kata-kata Mbak jelek, mbak jelek Gimana? Lu kesel gak? Lu kesel gak? Lu kesel gak? Kalau gak ada Seperti ini Kalau gak ada Kalau gak ada Gak Dicubit Dia gak terima Kamu cubit adek aku Kata adek aku Dia kesakitan Lu bilang apa? Kita putus aja Sampai disini aja Hubungan kita Ya udah Ya udah gara-gara Masalah di jubit doang Udah kayak kue aja Lu kayak jubit Misalnya lu sekolah di Kartini SMP, SMA, SMA Kartini Terus lu dijemput sama Jauh-jauh dari lu luar kota Maik mobil Mobil sport lagi Lu menurut lu bakal cerita Sekolah lu yang sebenernya apa Lu mendingan boongin Temen-temen lu itu Tentang sekolah Kenapa lu bongin? Sekolahnya jalan Bongin bagus SMA Kartini SMA Kartini Kampusnya Universitas Kartini Indonesia UKI Namanya UKI Universitas Kartini Iudistira Indonesia Uki Uki Namanya bukan Uki Tapi Uki Ibu hadil Setiap kali datang Lu naik mobil sport Terus abis-abis lu naik mobil sport Temen-temen di kampus lu Kayak si Bagas Kayak si Esther Nanyain Eh, siapa tuh? Terus lu bilang Kamu jawab itu Amat Amat temen Oh, semua temen lu katanya Mana temen gua kata dia Kasi temen-temen lu Udah si temen gua Kenalin dong sama gua Misalkan dia bilang Lu mau kenalin ya? Kenalin nama Indonesia lagi Kenalin nama Indonesia lagi Ini yang ganteng nih Misalkan Diego-Diego Kenalin dong Itu ya? Itu juga mereka Terus? Ini, ini Terus si 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 Gua kan dia ada Skenaryonya Semua tuh kampus Jalan bareng sama bondil Kalau orang di kampus kan Jalannya kayak-kaya dia gini kan Barang-barengan Ada yang bertiga Ada yang berlima Bondil bersemilan Terus Bondil ditanya Gitu siapa nih? Geng apa namanya tuh? Geng gang jengkok Eh, geng kapak lu Eh enggak Geng kapok Bukan geng kapak Tapi geng kapok Kapok ketemu orang Kapok ketemu dosen Kapok dong Apa itu? Sembilan Sembilan kan ada Itu aja tujuh cowoknya Satu lagi nambah Dama si Bagas Enggak Itu sembilan Itu colek Itu Bagas sama si Esther aja itu Enggak kan Bagas fleksibel Bisa sama Esther Bisa sama lu Contohnya Lagi jalan nih Geng apa kalian? Yang ngomong depan Paling depan Sambil angkat pusatnya Geng kapok Si Bagas Kenapa aja gak ikutan? Terus Bondil selalu bilang Ayo cabut yuk geng Si Bagas bilang Tungguin gue Wah seru juga tuh Kejalanan Mirip sebelah Geng kapoknya Samuel selalu bilang Kamu mau makan sama aku Hari ini Terus ditarik sama si Giego Makan sama aku aja Nanti ya Terus ditarik lagi sama si Sama si Bryden Kamu mau sama aku Apa sama mereka Hari ini Bryden Besok Samuel Besok Giego Terus masih makan Lu minta disuapinin apa Lu mendingan Makan sendiri Terus disuapinin Misalnya Sama si Samuel Terus Bryden Bryden Karena kan satu geng kan Bryden bilang Eh gue disini ketua kelompoknya Ketua gengnya gue Minggir lu Samuel akhirnya bilang Yaudah lah Terus si Bryden yang nyuapinin Terus prasano gitu Kres kaya rumput Bilang aja lu Lu gimana Reaksi lu Misalkan ada cowok-cowok yang lain Kayak si Bagas dah Kayak si Bagas dia Kayak si Bagas dia Eh jangan ngapinin begitu Katanya Kan gue tau banget Bagas sekali lagi ngomong Makan Mungkin itu Nih Caranya nih Kau pilih bonil Aku gak mau makan Aku gak mau makan Aku gak mau makan Aku gak mau makan Tapi jadi bom-bom Bambadir Terus si Bagas bilang Yaudah Aku gak mau makan Banyak yang makan Ini makanan gue lu Berapa aja lu mau makan gratis Kita kan lalu geng Kita kan lalu geng Kata dia Bukan lu Bukan geng-geng kita lalu Geng ngong Geng kapok kan Nah lu sama Esther Vina Esther sama Vina Amater udah pulang Terus tiba-tiba Si ini Si Samuel Bawa mobilnya Pajero Sport Aduh itu Bawa mobil bapak Iya kan Bawa mobilnya Terus Natali pulang sama siapa Bagas tiba-tiba datang Sama aku Lalu aja pakai motor Supra lu Lagi pilih capjib Terus tanya Misalkan Si Bagas ini Udah naik mobil Lamborghini Amang aku dong Adanya si Bagas Ceritanya Kan berani diandelin Bisa diandelin Yang apa-apa lah Replika juga Sewa juga Dia cuman bilang doang Bukan mobil beneran Kan cuman suara doang Mulut lu Berusa Terus di Bagas Terus Lu bilang apa Dal Terus dia bilang Eh dia tarik tangannya Si Bonder Langsung di Borgo Nih Aku bolol Gue tau banget Sikapnya dia Buku kecil Buku kecil Gede pasti Nggak berbeda jauh dong Nggak mungkin Dia ketubruk sama Batu Otaknya jadi positif Pas itu tetap sama Mungkin lebih karang Lebih Lebih bagus lagi Rider Si Diego Nah ini contohnya Naik ontadah Sama kuda Nanti Dia bilang Kata di jemol Pulang sama siapa Kan kalau naik ontadah Sama kuda Kan enak Natural Tipunya Shock breakernya Kayak-kayak enak mobil Enak mobil itu kan Shock breakernya kan Halus Gimana tuh Gimana jawab cepetan ini Ini durasi Ini Ya ada 7 cowok Iya ada 7 Terus kenapa Ada yang Buk ontadah Mereka kuda Doang Untadah kuda Pajero sport Yang Kalau si Bagas Naik lampor Gini Lebih Lebih Cuma di pulis Nggak tahu yang Yang punya si Bagas Punya si 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 Siapa namanya Yang ngemarin Jack ya Jack ya Jack ya Yang punya si Josh Si Bagas Cuma diajak Diajak Lumpang Doang Dada Bum Terus gue tahu Wah lu Bagus ya Gampil-gampil penyuara aja Ini demi kamu sayang Dia bilang Ini demi kamu sayang Bener aja besoknya pas si bonil baru mau naik Pempes nih Boleh Kita ambil dulu ya Boleh Ini mau pulang Pulang sekolah Sekolah bukannya Mau masuk sekolah Pokoknya kita mau kafe dulu Enggak lah Pulang Pulang lah langsung Nggak diantarin Terus tiba-tiba Ketemua Si Si Jos Jos Mana mobilnya Udah beres Udah kak Ditoy Oh ditoy Kenapa ditoy Ini ada yang bocorin Siapa tuh yang bocorin ya Dicek di CD Nggak tau yang ngebocorin manusia-manusia yang kesel Dari 7 gengnya 6-6-nya pada ngebocorin Kita sekolong-kol aja Kalau bisa kita lepas juga Banyak Nggak usah pada pulang Besok tuh Gue pilih Si 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 Fryden Nggak Dia Terus ceritanya dia Dia bilang gini Kamu kan bisa pulang naik Lamborghini Kenapa gak kamu naik Lamborghini aja Terus tuh Minta maaf Terus minta maaf Gimana cara minta maaf Maaf ya Terus Terus Naya atas si Fryden Ini naik Nampilnya Sigra Gimana kamu mau makan apa hari ini Dia nanya Terus lu jawab Ada pecel Ada padang Ada padang Kayak makanan gue Nggak ada perubahan Celele aja nih Celele Kita yang makan Kakinya bondel Dinaikin ya Belok Lu kan kayak preman Di rumah ini Naik-naik Gimana preman banget Terus tiba-tiba Ada si Samuel Dia yang lagi jalan Dia yang lagi jalan Sama jewe barunya Natali Gitu ya Terus lu bilang Apa dia Ya udah Lepasan Nggak dia Cuma bilang Natali Lu gak bilang Ini pacar kamu Nggak ada Tidak Kita masih punya Rencola Terus si Barunya tanya Eh Laku tuh si Samuel Katanya Iya Laku tuh si Samuel Terus kita jadinya Kapan Lu bilang apa Ini lagi di Tulang nasi Pecel nih Orang gak di cafe gitu Ngomong Iya Orang gak di cafe gitu Bagus banget Bagus lah Itu namanya Kalau dibilang Seni Seni komunikasi Gapet-gapet Tunggu Tunggu Bikin yang lain dulu Partnya Sama yang lain dulu Lama Oh jadi kamu Sebenernya Cuman Mau nipu kita Supaya kamu bisa Dapat jalan pulang gratis Ihh 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 Tayo dengar Ihh Ihh Pusing 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 Ihh 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 Terus Misalkan nih contohnya lu Pas lagi pulang Neterneternya lu ketemu sama Ini deh Si Anaknya si Kojemi Dia jalan Ya kan Naik mobilnya Ternyata apa ya Kaisel Yang gede itu Dia tanya Wah kamu makannya di warung pencelang kayak gini sih Bungung banget Saya bilang apa Ya enggak apa sih Aku cuman Begain diubah pencelangnya Emang enggak pernah makan pencelang lain selama ini Enggak pernah Enggak bisa dikobutin Hah Enggak kamu pernah govetin aku Nih Nih Dia keluarin gue Segepong Bum Dia lempar ke depan gue Enggak semurah itu Dia lari Dia lari Jalan Ke mobilnya Habis itu lu ditinggal deh Duitnya kan lu ambil tadi Mau kasih kan Ini duitnya Sudah hilang Terus lu mau ngomong apa Dibayar Dibayar Buat bayar Kecelele Kan udah dibayar sama si Bryden Oh Yaudah Terus Dia bilang Jambil juga kurang aja Terus Si Bryden Bryden bilang gini Emang itu Cowok itu siapa Terus itu Aku juga enggak tahu deh Acting banget nih Terus harusnya dong si Bryden ya Ini malah emang cowok itu siapa Belaga pego lu Dia tahu namanya Siapanya Bisa negornya Iya kan Masih pake nanya lu Itu siapa Road twistnya Tiba-tiba Ketemu sama si Arthur Lagi ngedate sama si Esther Di seberang jalan Di seberang mall Kan lu kan Di penjelera di pinggiran Di seberang mall Di videoin Open boundary lagi Lagi dilempar Terus Waktu lagi dilempar duit Itu kan Masuk ke memorinya Si Esther Masih Atar Kita puterin aja Di kampus Di Kartini University Kita puterin aja Kita puterin aja Biar semua orang tahu Apa murahan Di sini Natali Dimasukin lagi Hahaha Hahaha Dia bilang Beli nanti Buat Buat kita jalan-jalan Jalan-jalan Jalan di hidup Hahaha Terus apa yang terjadi Masuklah di video Ya kan Di media sosial Di tiktok Terus juga dimasukin di Instagram Reels Terus dimasukin di Ini Di kampus yang lebih kacau ya Lagi presentasi dosen Tiba-tiba Gak tahu Gak tahu Semua orang pada bilang Gak tahu Terus bilang apa Muka muka lu ya Esther Kayak ketawa Tawa Esther bilang Gue juga gak tahu Ya Gue juga gak tahu Tiba-tiba ada di HP Gua ini Tiba-tiba ada di HP Lu Ya lu yang gerkam Hahaha Tujok nih Tujok Terus Esther bilang Terus itu murahnya lu Sampai diskon 100% Dilempar ke lu Tiba-tiba lu ambil Lu sebelum apa Kenapa Lu aja Lu aja di sekolah dulu aja 500 500 perek ya Hahaha Itu kan dulu Sekarang kita masih satu kampus Hahaha Yaudah Emaduh Kita gak selesai sekolah Hahaha Kocah ya kocahnya Tina Tiba-tiba ngebelah si Esther Selalu dia Selalu Selalu dia bilang gini Matali kamu ngomongin gitu dong Eh Ini urusan kita kok Lu ikutin gitu aja lu Ayo saya ngurusin sini Di sini Terus dia ngomongin Hidup kayak gini Si Vina Kalau kamu gak mau berteman sama kita Kamu berteman aja Masih kayak kapok kamu tuh Iya Lu gak kapok-kapok ya kata dia Iya Boleh ganggu hidup orang lain Si Esther kamu ganggu Aku kok kamu ganggu Hahaha Kamu ganggu lu Gimana ganggu Kucir Hahaha 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 Walaupun ini hanya rekayasa Ceritanya sama Pondel Sampai sangit hati lu Dia tuh Pikir aja sampe ternodai Dengan kalimat-kalimat yang busung lapar Hahaha Nobar Ceritanya kan nobar Dioskop Eh ternyata Yang di puter sebelum intronya Bel itu Adalah rekaman si Pondelok Itu yang dikasih Itu sama si Eh Anaknya si Kojibu Gilembar begitu Dan dia masuk ke Refresor Yang tadinya lu hanya dipermalukan di kampus lu Yang kurang lebih aja Ada murid sekitar 18 orang Nah sekarang yang ada Disitu Total pengunjung di kursinya 210 orang Terus lu ngomong apa dia Viral nih Seorang wanita yang telah dilecehkan Namun diambil kembali uangnya Ada terbilang apa Dengar sih David Hahaha Terus Si Ini Si Jason Apa namanya Si Jason Ngerangkul lu dari belakang David bilang Kamu kenapa Iiii 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 Ada masalah baru lah Hahaha Hahaha Kamu kenapa Aku gak apa-apa Hahaha Ya harus cerita naw Oh gak apa-apa Oh GPP katanya Kok jadi lu ya Ya lu gak jawab Sabar Gua giri-giri Apa ini pikirin Jelasin lah Jadi Aku ada gilaus Terus Amada 210 orang Nonton sampai 50 juta Viewsnya di LinkedIn Instagram Reels Di Instagram Reels Di Instagram Reels Sampai 60 juta Total 200 juta Kenapa kamu ambil uangnya Pemberian dari cowok Yang sekeng itu Terus lu bilang apa Aku pikirkan uang gratis Hahaha Gila Aduh Lu bilang apa Aku buat donasi ke panjang Kamu bohong kan Ya Uang itu kamu pakai buat beli makeup Kata dia Ya lihat aja Ini gue mau makeup bro Contohnya Dia ngomong Terus Lu ngomong apa Dua Gak begitu Gimana Karena yang dikasih uangnya 100 juta 50 juta 50 juta Buat orang yang kita ini Ke PT SWAT 50 juta 20 juta Yang ini Banyak 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 Yang ini Makanan Terus Beli Sebeli Sebeli Banjo Terus Sisa Sisa 10 juta 2 juta nya Buat investasi Investasi Emang kamu ngerti investasi? Eh disimpan aja Nanya buat Kocok 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 Terus Dia nanya lagi Kamu malah ambil sih uangnya Aku gak Gak ekspektasi Aku gak ekspek sih Kamu bisa ngambil uang dari OOP Gitu Dia masih ngomongin tadi Segala Karena aku udah jelas sih Aku bukan jelas Udah lah Aku gak percaya Hahaha Jason Suks Jason Jajah Meninggalkan Bondel dalam keadaan menangis 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 juga Tiba tiba ada Ada cowo lagi enak Untuk siapa? Jajah Jajah Cowo yang Yang tadi makan pecel sama lu Si Braiden Hahaha Jajah Dia bilang gini Aku bisa paham kok Merasaan kamu Ngeiman sekarang Kalau kamu mau nangis, nangis aja di depan aku terus sebenernya si Bryden bilang aku ada uang ini satu miliar, satu koper eh, lima koper buat kamu masih-masih isi masyarakat tapi kamu harus benar-benar dilihat kontaknya si yang punya rencriser itu dan kamu harus kasih uang ini sebagai uang pengembalian ke dia kamu mau gak? mau cepet lo yang begitu yang begitu cepet lo satu miliar co lima koper lima miliar enggak maksudnya satu miliar jadi masing-masing ratus juta se kopernya jadi lima koper satu miliar kalau begitu iya emang segitu uang Indonesia ngaco lo gua kira ratus miliar satu koper terus lo kembali jenis ratus juta dong nih, nanya Pak Jemmy kopernya isinya ratus juta gua lebihin gua kali lipat gua viralin seorang pria menerima uang hasil uang hasil dari apa ya, dilempar ya sebuah harga toleransi di dalam seseorang yang ditemuinya di pinggir pencelele diklarifikasi diklarifikasi sama Bonil sendiri gua hati banget sih gak tau lu tanya aja makanya lu kan emang seaban membilang bukan nyapo mau pergi dimilang dimana dia? lu tanyalah makanya sanggitan sanggitan lagi? belum lah sanggitan sekarang terus langsung penasaran terus kan si Bondel udah diviralin sama si Bondel yang nonton cuma 20 ribu views lu kan terus lu berreaksi apa deh atau lu bilang udah gak apa-apa yang bertinggu udah kembaliin terus si kira-kira nih si Vina bakal ceritain semuanya kalau dia balik bilangin nih langsung bocor banget lagi di era di era social media si Bryden ini tadi hanya nge-prank lu doang kayak tadi ya udah sekolah-kolah gitu ceritanya ini seakan-akan sebagai bulan koronan abis lu adalah tersangka suruh pesen bank aja langsung pencucian uang ceritanya jadi ngejelipet dan plot twist ujungnya adalah Bondel hanya bisa Bondel hanya bisa meratapi pikirannya kenapa sih gua harus bikin iya mau Arta Gading jadi gua yang kapok bikin gengko ya mau Arta Gading terus nanti kalau dia ada sampe suruh dia nanti makan dulu aja kembaliin aja gitu nyambung sih Bondel banget ya gue lagi denger orang dia lagi ngomong sih Arta Gading Arta Diamond gimana nih kan lu ketikin aja sedia kalau lu mau ikutan Bondel ceritain masuk penjara kalau lu mau ikutan nah masuk penjara dulu dong menekam penjara selama satu tahun jadi di kampus siap kali ditanya Natalie penjara jahil jahil nah kita yang bodil setelah 11 bulan kemudian temen-temennya udah pada pegang toga lulus lulus semua dari 18 17 itu dari 18 17 orang 17 orang tadi yang pesen aja Bondel yang pesen aja terus pepe kan lu berarti harus ngulang SKS terus pepe menurut setahun suruh ikut aja di mana sih kebatu pas menurut setahun Bondel tiba-tiba bilang udah lah gue gak mau lagi gue cederan disini gue cederan gue mau ngelang eksiden tiba-tiba lah gue kena penjudian uang dimana gue dikibang dong disini korban dua terus Bondel tiba-tiba namunin sebuah pekerjaan menjadi peladang tampak emas terus Bondel jadi Raja Raja emas tiba-tiba terus kita ketemu sama si lausen lagi lagi kalau makan lu aja kebaminaga atau siapa lu siapa lu kata si ester kan lu habis berpelakuan baik selama 10 tahun ke depannya kalau lu gak berkelakuan baik bisa masuk lagi jalan tol iyalah itu kan berkelakuan baik siapa katanya iya biasa ini katanya oh lu yang baru penjara kemarin udah dengar sih gue beritanya kata cik terus dia jalan ini bener harus dulu ya terus natural kukum ikut natural iya terus kembangan kerjaan apa sekarang raja emas raja emas maksudnya apa raja emas lu bikin kerajaan emas kembang kembang emas kembang kembang emas kayaknya sih mereka pada ga ausi semua ya udah ga mungkin ke Universitas Kartini lagi terus lu gimana kan lu ga lulus tuh kata itu jadi gimana gua boleh masuk ke kantor lu nih gua jadi apa kayak kalo bisa direksi jadi kaya rewan biasa aja dulu ya nah mau lah gua ga mau kerja kalo kayak begitu dengan sepatu kaleng rombengnya dia nanya itu kok sinak kali naik mobil ini McLaren terus si Esther masuk ke dalam mobilnya seorang narah pidana telah keluar dari ini kan lagi bahagia lu cintanya kalau telah keluar dari lapas dan kami ini sungguh tidak percaya akan hal ini bisa terjadi secepat ini gimana ternyata kerja seperti reporter TV cocok juga ya generalis 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 satu-satunya cowok yang masih ada dari geng kapok ke geng kapok cuman si hati awal atau gak hahaha hahaha udah fix hahaha udah tau gini ampe ada suara ini bagai sih hahaha hahaha nggak mungkin si bagus ke ausi hahaha yang gua ke ausi juga lah teguruh saya jadi kerajaan kerajaan emasnya yang berjalan sama cinatali yang punya tambah eksplorasi di bagas di Indonesia satu-satunya orang yang bikin menjelang hari pernikahan pakai sarungan single-single single unstory happy so Jomlo happy emang pilihan hati bukankan nangga mau untuk cari kekasih jomlo happy emang pilihan hati makanya dapetnya yang ngejelas wajah ini gua buas bikin cerita Buan Nel ceritanya udah nikah, udah di final Reoni ceritanya Reoni ya Buan Nel kontak sama temen-temen baru dekat jalan di baget nih, telpon semua temen-temen geng kita yang kedua orang terus Buan Nel bilang gini kamu anjing Nel pun, kan gitu udah nikah bel, belakang tidur belakang tidur, belakang tidur oh ya udah, gak jadi gak jadi gak jadi Del Reoni aja deh, Reoni aja Reoni waktu ini gak batal kita ganti sebenarnya ini mau gak? langsung aja langsung aja terus ceritanya diceritakan disini adalah bondel latang nikah minggu depan bondel bakal kawin bakal kawin 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 mak kawin bijaya langsung bilang amin amin ternyata eh ternyata semua tak sesuai rencana bersama yang akan tiba si bondel tak datang juga dia lari ke Ausi menjumpai Jason Samuel try dan juga si Jos oh papa oh papa apakah salah bagas perkawinan ini batal ini malu keluarga gara-gara dari calon hanya dari salem kabus ha? si jek kemana? jek kamu siapa? jek kemana? jek kemana? jek jek di amerika jek lagi jawa aja jek udah nikah jek udah nikah ternyata bodel udah batal nih dihigit pernikahan abis kalo yang nikah lagi itu bahagia bodel kemau abis bagas bodekan terkaya setia yang malah pilih model-model yang modus keliatan keliatan modusnya bahkan bodel akhirnya memilih membatalkan pernikahan ini secara sepihak dan orang tuanya bagas bilang kasih aja tuh surat apa? surat pemecahatan sepihak dari perusahaan kita bodek sinantali itu kita ambil juga mobil fasilitasnya kita bicicletermen itu dan bodel bilang yaudah gapapa gua terima bodel jadi ngembel buat bodel jadi TKI ke negara Australia ini harus dia kan anggap tak punya jasa tau gak dia jadi apa? dia jadi apa loh toga Del? woi mau tau gak? mau tau gak? ini kan ini happy endingnya bagus dikeren karena hidup tuh begitu emang muter-muter muter-muter gagal-muter gagal gagal-gagal sukses sukses tiba-tiba gitu loh yaudah apa? iya makanya lu dengerin lu ini kan ceritanya benar berdasar kenalan pikiran gua yaudah apa? suka-suka gua dong udah mau gua suruh jualan kangkung hehehe dia ampun di Australia terus neta bodel karena dapet kerjanya jadi seraputan dari pagi sampe sore bodel kerja di kurusin apa kayak restoran punya cuci piring gitu nah kata bodel kemarin udah enak udah enak udah enak udah enak udah enak 4 tahun 3 semua gua segera siap ya terus bodel bilang gua harus jadi top global nomor 1 yang cuci piring disini tiap hari bodel piring dipercaya top global kan top global kan kalau orang-orang kan dibersihin piringnya dilap-lapin dimasukin hand fryer biar dicepetin pengeringnya dia dipercaya perang 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 api sepiring di sini kata yang bicara restoran keluar keluar terus kata bodel gini kenapa saya harus keluar pak tiba-tiba Samuel dateng semua piring ini saya yang bayarin Samuel pahlawan kesiangan kira-kira kira-kira heee kira-kira 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 kamu udah paling semang yeee gila gila-gila gila-gila ketemu lagi sama pangeran kira-kira terus bodel tanya kamu tinggal dimana sekarang yaaa amm Tiga dimana Tiga dimana dan muka aja udah cemet hijau Tiga dimana sekarang Diam eaaa lu Tiga dimana lu jawab dong freezeband terus dia bilang gini lagi freezebandnya ode freezeband teket dong sama pemangku nampun sekarang udah dikaya kata nya semarin ku dapat kabar dari bagas Mulai ngebar-ngebar menang Tapi kamu batal Batal nikah ya sebenarnya Tapi ulang lagi Terus Kok kamu bisa batal Yang kaya, terkenal Yang segala-galagi Yang kamu bikin kan Kenapa kamu Jadi tetap cuci piring Tapi yang gak jelas Bukan dia baik sama kamu Kamu itu kuliah Sampai selesai gak? Tanya-tanya Tidak punya ijazahnya Harus jujur lah Oh iya iya aja Oh abis beli ya Kamu kerja Awalnya gimana Dipanggil ya Sama perusahaan tambang masing Gak tahu kamu punya si bangga Iya Terus Terus Aku dikir kaya Tapi semoga Tidak dikir kaya Diklirin aku Diambil Terus Aku diambil Ampe aku juga diambil Jadi kamu miskin banget sekarang? Jadi kita ajalah Enggak kan dia kaya doang Ya aku beli kamu hape Enggak tiba langsung keluar Handphone, iPhone 20 Pro Max Kan lu udah dewasa Enggak mungkin Udah dewasa Masih 15 Pro Max Iya Yang ada Proma Terus si Samuel bilang Kamu tinggalnya Bener di Brisbane Terus dia bilang apa? Kamu bener tinggal di Brisbane Di Australia Iya Jadi akan mau apaan Terpulang aja Gak tahu nya pasti keluar Mobilnya si Siapa namanya Si Samuel Udah bukan Panjarongai Udah kapan Mobilnya udah Benly Roto Benly Gak tahu kan Benly Benly itu mobil mewah Yang sekelas Warface Harganya udah ratu Patensi lah Terus Samuel nanya Terus sekarang temen Punya pacar Lalu ngapain Nanya bahaya Kan memang happy ending Mau yang bahagia katanya Sekarang Gue kasih yang bahagia Malah lo bingung Mau yang mana Yang mana yang bener Sekarang aku udah gak ada Oh gak punya Gimana kalau misalnya Nanti malam Diajakin dinep Kamu bisa gak Kamu udah nganggur kan sekarang Terhina sekarang Iya Diajakin dinep Eh tiba-tiba ada si Joss Nanya Ngetali Kamu bukan ini Bukan nama Si Bagas Ketanya Suami nganggung Kok sama si Samu ya Aku viralin loh ya Kayak di viralin sama dia Sebelum Bonde-bonde Just viralin Masuk di Tiktok Instagram Terus di DM Juga Secara personal Si Bagas Ternyata dia masih Berengsek Si Samuel Anggota geng Kapoknya dulu Terus si Bagas Gak seneng Dia cari tau Pusahannya Si Samuel Tapi ternyata Paluan si Pusahan Si Samuel Lebih tinggi daripada Si Bagas Si Bagas Masih jauh Tiba rata-rata Karena kebanyakan Bikirin cinta mulu Gue gak mikirin cinta mulu Ya guys ya Terus Si Samuel Di DM DM Terus Pampung Masih Si Bagas Tolong kembali Natal Lalu Tolong kembali Natal Lalu Ada 2000 pesen Masuknya Dalam waktu 10 menit Terus Habis cerita itu Sudah disebar Luaskan Terus 10 menit Si Samuel Dapet pesan Terus Si Samuel Masih 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 Lalu Lu bilang apa Ya Jangan lupa